Pemukiman Israel Metullah terus mendapat serangan bertubi-tubi dari Hezbollah. Atas serangan itu, pada Sabtu 9 Desember, seluruh infrastruktur di permukiman tersebut tak berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Permukiman Israel Metullah, David Azoulay. Ia menuturkan semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 km dari perbatasan dengan Lebanon tidak beroperasi karena serangan non-stop dari Hezbollah. Azoulay mempertanyakan bagaimana infrastruktur sipil di Lebanon di sepanjang perbatasan. Ia menyebut tambang yang terletak 70 meter di utara Metullah dapat berfungsi saat infrastruktur Israel dalam jarak 4 km tidak dapat dioperasikan. Selain itu, surat kabar Israel Marif menunjukkan bahwa Hezbollah Lebanon mengusir pemukiman dari utara. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara Palestina yang diduduki dalam beberapa pekan terakhir karena Hezbollah menargetkan permukiman dan situs. Seperti diketahui sebelumnya, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pemukim di utara untuk kembali ke rumah mereka. Mereka melontarkan tuduhan terhadap pemerintah Israel, menuduh mereka mengapaikan warga sipil. Media Israel bahkan menggambarkan pemukiman di utara sebagai kota hantu dengan bayangan Hezbollah di halaman rumah mereka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.